Seorang bocah berusia 7 tahun di Medan tewas seusai tertabrak kereta api. Kejadian ahas yang dialami korban terjadi di Kejamatan Medan Denai pada Jumat 18 Desember 2020 sore. Dilansir oleh TribunMedan.com, bocah laki-laki tersebut tewas tersambar kereta api saat bermain layangan. Korban kala itu tengah bermain layangan dengan kakak laki-lakinya di sekitaran rel kereta api Jalan Elang. Informasi yang berhasil dihimpun oleh TribunMedan, saat itu warga sekitar mencoba melarang bocah itu agar tidak bermain layangan di sekitar jalur kereta api. Namun sang bocah bersama kakak dan sejumlah teman sebayanya tidak mengindahkan larangan tersebut. Saat asyik bermain layangan, korban tidak mendengar dan mengetahui bahwa ada kereta api yang datang dari arah bandara Kuala Namu Medan melintas di lokasi. Alhasil, korban akhirnya tersambar kereta api hingga tubuhnya terpental keluar dari jalur rel. Bojo Malang itu pun tewas dengan luka ropek di pinggangnya tanpa busana. Warga sekitar yang mengetahui insiden kecelakaan tersebut akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Tidak lama setelah itu, personil lantas sektor Polsek Medan Area bersama personil piket reskrim dan personil lakal lantas sektor Polsek Percut Seituan mendatangi TKP. Selesai dilakukan olah TKP oleh petugas, lokasi kejadian masuk dalam wilayah hukum Polsek Medan Area dan personil Polsek Percut Seituan pergi meninggalkan lokasi. Jenazah bucah laki-laki tersebut kemudian dibawa pihak keluarga dan disemayamkan di rumah duka yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!